Fase perang baru dilaporkan akan segera dimulai. Menteri Pertahanan Israel Yoav Kallan menegaskan bahwa IDF akan fokus perang di front utara melawan Hezbollah di Lebanon. Mengutip Sky News pada 19 September hal itu diutarakan oleh Kallan bersamaan setelah insiden meledaknya pecer Hezbollah. Namun Gallan tidak menyinggung apakah negaranya merupakan dalang dibalik ledakan misterius itu. Gallan hanya menyatakan kesiapannya memulai fase baru perang dengan fokus melawan Hezbollah. Israel bersiap memulai era baru dalam perang bahkan sejumlah pasukan tengah dialihkan ke garis depan utara. Dalam pernyataan resmi Gallan menyatakan bahwa pusat gravitasi bergeser ke utara dengan mengalihkan sumber daya dan kekuatan untuk melawan Lebanon. Ditegaskan oleh Gallan bahwa saat ini Israel berada di awal babak baru perang yang memerlukan keberanian, tekat, dan kegigihan. Perlu diketahui kesiapan perang itu diungkap Gallan sebagai upaya mengembalikan warga Israel dengan aman ke rumah mereka di wilayah Israel Utara. Israel Utara Ultimatum massal oleh 124 negara anggota Majelis Umum PBB. Israel diminta wajib melakukan ganti rugi atas kerusakan Palestina hingga didesak untuk sesegera mungkin hentikan perang. Mengutip Al Jazeera pada 19 September, ultimatum itu dilontarkan seusai PBB menggelar resolusi pemungutan suara dengan ratusan negara besar di dunia. Punya resolusi Majelis Umum PBB adalah Israel memiliki kewajiban untuk mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di wilayah pendudukan Palestina secepat mungkin. Selain itu sebanyak 124 negara sepakat menuntut Israel segera mengakhiri perang di medan Perang Gaza. Israel juga diwajibkan memberikan ganti rugi kepada Palestina atas kerusakan yang telah ditimbulkan. Juga didesak untuk melakukan penarikan pasukan dari wilayah Palestina menghentikan pembangunan permukiman baru di sana. Serta mengembalikan tanah dan properti yang disita dan berkemungkinan memulangkan warga Palestina yang terlantar. Serta mengembalikan tanah dan properti yang terlantar. Amerika Serikat diprediksi bisa saja kalah dalam medan perang. Terkhusus jika Amerika Serikat perang melawan Rusia, Tiongkok, Korea Utara atau bahkan Iran. Mengutip Amayadin pada 19 September, Amerika Serikat diprediksi akan segera menghadapi ancaman perang besar dalam waktu dekat. Amerika Serikat disebut tidak siap sama sekali untuk pertempuran semacam itu dengan Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Hal itu diutarakan menurut studi baru dari Komisi Strategi Pertahanan Nasional atau NDSC yang disampaikan kepada Kongres pada Rabu 18 September 2024 kemarin. Ketua NDSC Jane Herman menyatakan bahwa resiko terhadap keamanan nasional Amerika Serikat telah meningkat. Khususnya selama dua dekade dan sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya sejak puncak perang dingin jika bukan perang dunia dua. Namun ia menyatakan bahwa seluruh sistem, khususnya Departemen Pertahanan menghindari resiko dan ragu untuk bergerak. Dengan begitu ia menekankan bahwa akan ada potensi perang jangka pendek dan potensi mereka bisa saja kalah dalam konflik tersebut. Serangan besar-besaran terhadap Pajar Hispullah di Lebanon terjadi pada 17 September 2024 kemarin. Akankah Iran membalaskan dendam Hispullah imbas insiden ledakan Pajar tersebut? Mengutip Al-Mayadin pada 19 September, Iran hanya menyatakan bahwa rezim Zionis melakukan kejahatan kriminal dengan melakukan pembunuhan massal. Hal itu diucap oleh Presiden Iran Masod Pajar Shkian dalam media sosial X pada 19 September waktu setempat. Awalnya Pajar Shkian menyatakan bela sungkawa dan simpati yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Lebanon. Baru setelah itu Pajar Shkian menyatakan bahwa tindakan brutal Israel itu merupakan aksi pembunuhan massal dengan meledakan alat komunikasi tanpa membedakan antara warga sipil dan lainnya. Sehingga Pajar Shkian menegaskan bahwa Israel harus dan wajib untuk dihukum secara adil. Iran mengutuk kejahatan keji yang menargetkan warga Lebanon dan menegaskan dukungannya terhadap pemerintah dan rakyat Lebanon. Terima kasih telah menonton! Israel dikutuk akan ditenggelamkan oleh banjir syahid. Menekankan bahwa agresi brutal IDF di Gaza hanya akan dibalas dengan darah mereka sendiri. Mengutip Al-Arabia pada 19 September, hal itu diungkap dalam sebuah video yang dipublish Brikada Al-Kasyam pada Rabu 18 September 2024. Video itu berjudul Kamu akan ditenggelamkan oleh banjir syahid menunjukkan rekaman pesan dari syahid Jafar Mona. Pesannya bertuliskan, api perlawanan tidak akan padam sampai rakyat Gaza mengusir pasukan Israel dari tanah dan rumah mereka. Dilanjutkan, api yang Israel keluarkan akan membakar dan akan menjadi bencana bagi Israel sendiri. Selain itu, video juga memperlihatkan adegan operasi Kermezur dan Ghosh Etzion dekat Hebron di tepi barat pada Agustus lalu. Berisi narasi, setiap hari agresi terhadap rakyat di jalur Gaza akan melipat gandakan kerugian darah dan balas dendam yang dibalas dengan darah. Martir itu mengancam akan membalas Israel atas serangan yang di jalur Gaza, balas dendam dengan penuh perhitungan. Nyawa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan tokoh-tokoh penting Israel lainnya dalam bahaya. Iran diam-diam merekrut pengusaha Israel untuk menjadi agen rahasia Iran. Mengutip Awatan Voice, pada 19 September hal itu ada dalam dakwaan dinas keamanan umum Israel Sinbad paru-paru ini. Lebih tepatnya, Sinbad mengumumkan dakwaan keamanan serius yang diajukan terhadap seorang pengusaha Israel yang tinggal di Turki atas dugaan spianasa. Pejabat itu diduga direkrut oleh pejabat intelijen Iran untuk tujuan membunuh tokoh-tokoh penting Israel satu di antaranya Netanyahu. Pertemuan antara pengusaha Israel dengan pengusaha asal Iran awalnya hanya menjalin kerjasama dalam kegiatan komersial. Namun pertemuan itu diduga berubah menjadi upaya untuk merekrutnya oleh dinas keamanan Iran untuk melaksanakan tugas di Israel. Dengan begitu hasil penyelidikan mengatakan bahwa ia ditugaskan dalam menjalankan misi penting. Seperti mengumpulkan informasi dan melakukan operasi pembunuhan yang menargetkan Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yulaf Galan, Kepala Sinbad Ronanbar, dan mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Serangan balasan Hisbullah diluncurkan gempur wilayah Galilea atas Israel. Ibasnya seorang tentara tewas dan lainnya terluka serta beberapa pemukim Yahudi kritis. Mengutip Kaberni pada 19 September serangan itu baru saja terjadi pada Kamis 19 September 2024 waktu setempat. Serangan Hisbullah tersebut dilancarkan sebagai balasan pasca insiden ledakan pejer masal di Lebanon pada 17 September lalu. Media Israel melaporkan bahwa seorang IDF tewas dan sejumlah lainnya terluka di dekat Tel Hai di Kalilia atas. Dikabarkan akibat dua proyektil roket yang ditembakkan dari Lebanon Selatan yang tak mampu dicegat. Sementara itu radio tentara Israel juga melaporkan serangan dari Lebanon tersebut yang menyasar kawasan pemukim Yahudi Israel di sejumlah kota di wilayah utara. Laporan itu menyatakan bahwa sebanyak lima warga Israel terluka akibat pemboman di kota Tel Hai, sebelah barat kiri ya semua di Kalilia atas Israel utara. Konflik di Timur Tengah dikabarkan berada di ambang perang habis-habisan terkhusus Hisbullah Israel. Aksi Israel meledakan pejer di Lebanon disebut menantang konsep serangan zona abu-abu. Mengutip Sky News pada 19 September hal itu ditulis oleh Deborah Haines dalam laporan Sky News pada Kamis 19 September 2024. Dilaporkan bahwa negara-negara lainnya akan mengambil pelajaran dari apa yang tampaknya merupakan upaya panjang dan rahasia untuk menyusup ke jaringan Hisbullah. Dugaan Israel mengubah pejer menjadi bom menunjukkan potensi perang yang mematikan dan membingungkan. Serangan ke pejer tersebut disebut juga menantang konsep serangan zona abu-abu yang biasanya dirancang untuk dilakukan di bawah ambang konflik bersenjata habis-habisan. Insiden ledakan teknologi yang dikendalikan dari jarak jauh di mana tidak mungkin terlihat siapa yang menekan tombol disebut mempersulit kemampuan seluruh dunia. Terkhusus untuk memahami apa yang sedang terjadi dan untuk menyatukan tanggapan yang proporsional. Hingga kini Israel sendiri tidak membenarkan maupun membantah bahwa mereka berada di balik ledakan terkoordinasi tersebut. Warga Israel diteror dengan pesan-pesan bernada ancaman sejak Rabu 18 September 2024. Tengah malam, teror ancaman itu diketahui dikirimkan melalui pesan teks berbahasa Ibrani dan Inggris. Mengutip Tribun News pada 19 September, pesan ancaman itu diketahui muncul seusai ada saruan siaga tinggi di Israel menggema. Diketahui isi pesan ancaman itu berbunyi, Jika Anda ingin hidup, pergilah. Dan jika Anda memilih untuk tinggal, pergilah ke neraka. Seraya menekankan bahwa perang saling balas akan segera terjadi di antara kedua negara yaitu Israel-Lebanon. Sementara itu, IDF membantah jika mereka berada di balik pesan ancaman tersebut. IDF mengatakan bahwa tidak ada perubahan dalam instruksi di wilayah dalam negeri Israel. Terima kasih telah menonton! Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!